Intro Halo semua, kembali lagi di channel Emma Gamers Oke, budayakan like sebelum nonton dan subscribe Atau berlangganan buat yang belum subscribe Agar kalian mau tahu informasi dan video terbaru di channel Emma Gamers ini Oke, sebelum lain maaf juga saya gak pake facecam untuk video kali ini Soalnya saya berada di luar kota Jadi setup video saya, setup studio saya ada di rumah Dan saya ini ada di luar kota Jadi hanya bisa rekamannya memakai handphone Oke Dan untuk video kali ini saya akan membahas tentang Apa sih fungsi dari kapal rusak ini Atau perahu rusak Atau kapal misterius Atau perahu misterius Apa sih fungsinya Dan video ini adalah lanjutan dari video saya yang ini Nah, dimana disitu saya memberikan bocoran bahwa Akan ada update besar-besaran oleh COC Oleh Supercell Buat COC Dan selang beberapa jam dari itu ternyata muncul betul Muncul betul Perahu ini Dan ternyata bocoran dari saya itu betul Tapi masih menyisakan pertanyaan Apa fungsi dari kapal ini Banyak yang bertanya Bang, apa sih fungsi dari kapal ini Dan banyak yang bertanya juga Bang, bagaimana cara memperbaikinya Kapal ini sebenarnya bukan rusak Ini sebenarnya Ditulis rusak Soalnya baru dikasih trailer gitu Kayak teaser atau apa ya Kayak kisi-kisi gitu Jadi hanya akan membuat kita penasaran Sampai menunggu update-nya gitu Oke Dan apa fungsi dari kapal ini Sebenarnya fungsi dari kapal ini Sudah dituliskan di gambar saya Yang pada video sebelumnya Yang gambar ini Nah Sudah ditunjukkan di situ Tapi kita nggak ngerti Soalnya tulisan Cina Tulisan fungsi dari kapal itu Sudah ditunjukkan di gambar itu Fungsi dari kapal itu Bentar ya Saya lihat Bahasa Inggrisnya Sudah ada orang yang terjemahkan Youtuber luar juga Oke ini dia gambarnya Tulisan yang di atas itu Untuk bahasa Inggrisnya Second Village Night World of Extreme Speed Ternyata sudah ditulis Yang dibawah Hanya ditulis Hope Update Atau update besar ya Kalau yang di atas Second Village Night World of Extreme Speed Jadi desa kedua Desa kedua Dunia Malam Jadi memang kemungkinan dunia malam itu Memang akan keluar Untuk desa kedua kita Jadi perahu itu bertujuan Untuk apa ya Untuk Mengganti Change Village Atau mengganti desa Ke desa kedua kita Yang desa kedua itu adalah dunia malam Gitu Jadi memang keren ya Kayaknya ini update yang paling keren memang Jadi ada yang bilang Fungsi perahu itu Hanya akan mendapatkan permata Setiap 24 jam Dan menurut saya itu salah Soalnya apa Kalau permata misalnya 24 jam Setiap 24 jam dapat permata Apa bedanya dengan games box kan Gak ada bedanya gitu Jadi memang paling mungkin Itu memang Untuk pergi ke Desa kita yang lain Atau second village Jadi wow Memang bakalan keren banget update ini Dan di desa kita yang lain itu Desa kedua kita Ada malam hari Jadi Desa kita Siang hari Dan Kita bisa berganti Ke desa malam hari Dengan memakai perahu itu Atau kapal itu Itu fungsi dari perahu itu Tapi selepas dari semua itu Itu hanya opini Dari beberapa orang Dan saya sendiri Kita belum pas Supercell belum Mengeluarkan Pernyataan resmi Oke Selain gambar ini Ada juga gambar Dari Reddit Dari Reddit.com Seperti kalian ketahui Reddit itu Banyak mengeluarkan Bocoran-bocoran dari Supercell Gambar seperti ini Nah Disitu ada kelihatan perahu Dan juga ada tanda Change village Jadi Bisa berganti Berganti desa Jadi Desa siang Dan desa malam Gitu Tapi sistem lengkapnya Saya belum bisa Apa Belum bisa jelaskan Soalnya ini baru Bocoran-bocoran aja Seperti kalau kalian Tertahui Reddit ini memang Suka memberikan Bocoran-bocoran Oke Selain gambar Reddit itu Ada juga Gambar dari Yang beredar Seperti ini Nah Dimana itu adalah Gambar Script program Saya gak ngerti Script programnya Kayak gimana Tapi itu Bahasa Apa ya Bahasa developer Nah Dan di script program Tersebut Sudah ada Tanda Atau script Change village Atau berganti desa Yang seperti saya bilang tadi Jadi memang Hampir dipastikan Memang Fungsi dari kapal itu Adalah Change village Atau berganti desa Ke desa kedua kita Yang Desa kedua itu Dalam mode malam Atau pada malam hari Jadi Memang keren ya Kayaknya Tapi selepas dari semua itu Supercell belum Mengeluarkan penyertaan resmi Jadi ini baru Bocoran-bocoran Dari developer Atau pengembang-pengembang Kita lihat aja Nanti apakah Bocoran dari saya ini Memang betul Keluar akan seperti itu Atau enggak Kalau enggak ya Minta maaf ya Sebenarnya saya sudah mencoba gitu Tapi beberapa bocoran dari saya Kalian lihat betul kan Dan semoga aja begitu Soalnya Supercell juga Harus Mengembangkan CoC ini Agar tetap bertahan Super CoC sudah Bertahan Lama ya Berapa-berapa tahun Di playstore Beda dengan game-game yang lain Yang hanya Bertahan sebentar aja Dan Halulih Hilang gitu Di Trending Playstore Semoga aja Dengan ini CoC juga bisa naik Ke peringkat pertama Oke guys Kira-kira Gimana pendapat kalian Dengan Pembahasan dari saya Atau opini dari saya ini Menurut kalian Masuk akal enggak Setelah dengan Beberapa referensi gambar Yang saya bagikan Kalau kalian merasa Terbantuan video saya Dan merasa Setuju dengan pendapat saya Silahkan komen di bawah Dan Jika Membuat kalian yang Enggak sabar dengan update itu Silahkan komen di bawah Dan jangan lupa Subscribe channel youtube ini Agar kalian mendapatkan Informasi update terbaru Setiap saya dapat Informasi update Saya akan share Di channel youtube Emma Gamers ini Oke guys Kira-kira itu aja Untuk video saya kali ini Jika kalian suka video ini Silahkan like Comment jika ada saran Dan pertanyaan Dan share Atau bagikan ke teman-teman kalian Agar banyak Teman-teman kalian juga Yang subscribe channel youtube Emma Gamers ini Oke Sampai jumpa Di video selanjutnya Guys Bye-bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa